Sekitar mungkin SD kelas 5 orang tua saya pindah ke daerah Tanggerang Dan wilayahnya itu wilayah yang dikelilingi oleh pesantren gitu Jadi saya lebih agamais lagi, saya lebih giat lagi untuk belajar ngaji Untuk ikut majelis taklim dulu namanya Jadi pada, dan saya itu termasuk anak yang menurut gitu apa yang Pak Ustadz bilang itu Saya selalu terekam di dalam otak saya Kalau Ustadz itu bilang, ini bilang saya gak boleh berteman sama orang Kristen Karena orang Kristen itu adalah tergolong orang yang celaka gitu Bahkan kalau ada orang Kristen yang mengucapkan salam Assalamualaikum Kita jawabnya itu gak boleh Waalaikumussalam Gak boleh Waalaikumussalam Tapi Waalaikumussalam Jadi artinya itu kecelakaan bagi kamu Dan saya selalu kalau ada orang Kristen yang mengucapkan salam Saya selalu jawab Waalaikumussalam Karena saya itu gak suka sama orang Kristen Tapi saya gak yang, cuman gak suka aja Jadi saya cuman gak suka, udah Jadi saya gak mau deket-dekat sama orang Kristen Nah pada waktu itu Walaupun Bapak udah bisa beli rumah Tapi keadaan ekonomi kami belum sangat cukup Jadi Bapak saya bilang sama saya Nanti lulus SMA, kamu gak kuliah Dia bilang Kemudian saya bilang Iya, saya juga gak terlalu banyak nuntut Saya bilang Dalam diri saya Saya sudah disekolahkan sampai begini besar Sudah bersyukur Kemudian saya Lepas SMA Saya bekerja Di pabrik Jadi waktu itu Hari pertama saya bekerja Saya cuman jadi operator gunting benang Jadi kayak sisa-sisa dari baju Karena saya di pabrik garment Sisa-sisa baju itu saya gunting gitu Nah itu saya pertama kali kerja disitu Kemudian seminggu setelah saya bekerja Manager produksi saya butuh orang untuk admin Jadi saya diambil untuk jadi admin Disitu saya berpikir Saya punya peluang Jadi saya minta izin untuk kuliah lagi Jadi saya pagi saya kerja Malam saya kuliah Nah di tempat kuliah inilah Saya lebih banyak lagi Dari teman saya Lingkupnya lebih banyak Dari beberapa suku-suku Kemudian dari beberapa agama Dan saya tidak bisa hindari Akhirnya saya juga berteman dengan orang-orang Kristen Dan begitu saya berteman dengan orang Kristen Ternyata saya itu agak kaget Karena orang Kristen yang tadinya saya diceritakan Bahwa Kristen itu seolah-olah tidak baik Ternyata beda Orang Kristen itu baik Bahkan lebih mengasihi Bahkan saya melihat Mereka itu lebih punya kasih dibandingin Saya yang mengklaim diri saya muslimah itu Mereka lebih punya kasih gitu Ngeliat orang yang kesusahan sedikit Ngeliat orang yang ini Mereka itu lebih tergerak hatinya Dari situ saya berpikir bahwa Orang Kristen itu gak jahat gitu Orang Kristen itu baik loh ternyata Cuman jalannya aja mungkin yang berbeda Jadi dari situ saya membuka diri Untuk berteman dengan orang dari non-muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Iwan Vila semuanya Saudaraku seiman Salam satu Tuhan Allah wakbar Sembalah Tuhannya Yesus Janganlah sembah Yesus Ini kita dengarkan prolog Dari seorang ular berludak petina Yang bernama Yuli Ini namanya Yuli ya Dia bercerita umur lima tahun Sudah masuk majelis taklim Nah ini udah pembohongan publik ini Ngawur dia itu Umur lima tahun ya paling cuma ikut-ikutan Terus yang paling penipu yang keduanya adalah Nipu yang kedua adalah Dia diajarkan oleh ustadznya Untuk kalau bergaul dengan orang Kristen Tidak boleh Wah ini ajaran yang mana ini Gak ada kita itu dilarang Rasulullah tidak akan melarang Tidak melarang kita bergaul dengan orang Kristen Dan yang aneh lagi Ustaznya mengajarkan Kalau ada orang Kristen mengucapkan salam Jangan dijawab dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam Tapi jawab dengan Waalaikumsab Katanya itu Yang artinya adalah Kecelakaan bagimu Wah ini udah Ini adalah penipuan lagi ini Penipuan dan pembohongan publik ini Kalau ada orang seorang muslim Non muslim ya Mengucapkan salam kita Kita cukup ucapkan Waalaikumsab Yang artinya adalah Semoga atasmu Itu aja sudah cukup Karena mereka di luar keimanan kita Itu aja sudah sangat bagus Itu ya Tapi ini yang dilakukan oleh mereka Ya Tapi Mereka gak tahu bahwa Kitab mereka sendiri juga Ya di Bible Itu ada Yang ayat yang Melarang Ada orang yang bertamu Itu dilarang Jangankan dilarang Mengucapkan salam aja Gak boleh Baik saya akan tampilkan Ayatnya Di Alkitab Sardah Atau boleh teman-teman Buka di Bible ya Di 2 Yohanes 1 Ayat 10 Ini Ini Ayat mereka Loh ya Jikalau Seseorang datang Kepadamu Dan ia tidak membawa Ajaran ini Janganlah kamu menerima Dia di dalam rumahmu Dan janganlah memberi salam Kepadanya Di ayat yang lain Ya di Tahun 2018 Jikalau ada orang Yang datang Kepadamu Dan tidak membawa Ajaran ini Jangan menerima Dia ke dalam rumahmu Atau memberi salam Apapun Nah Itulah ajarannya Kristen ini Ya teman-teman Saudaraku yang seiman Saudaraku muslim Orang Kristen itu Demikian Berengseknya Kalau mereka Tidak seiman dengan kita Kita dilarang Maksudnya Kristen itu Orang Kristen melarang Menerima kita Jangankan menerima Masuk ke dalam rumahnya Bertamu Mengucapkan salam Aja Gak boleh Ya inilah Kegaburan-kegaburan Orang ini perlu Ditewapuk dengan Kitabnya sendiri Baik kita lanjutkan Video selanjutnya Ya teman-teman Di tempat kuliah itu Kemudian sampai akhirnya Saya dekat dengan seorang Teman saya Laki-laki Seorang katolik Jadi teman saya ini Sering Kayak Misalkan kami lagi sholat Di masjid Atau di musholat Dia suka tungguin di depan Terutama saya Saya dekat banget sama dia Bahkan kalau misalkan Saya abis Gua sekelompok Atau saya abis jalan Pergi Main gitu Waktunya sholat Saya akan minta dia Cari musholat Yuk Saya bilang Jadi dia suka Temenin saya gitu Di depan musholat Di depan masjid Dia tuh kayak Gak ada Gak kenapa-napa gitu Dia tuh ada di masjid Ada di musholat Itu kayak gak ada Sesuatu Yang risih Atau Ngeganggu dia Enggak Dia biasa aja gitu Bahkan saya pikir Suatu hari Saya mau bawa dia Jadi Muslim Jadi agama Islam Masuk ke dalam agama Islam Dalam pikiran saya Begitu Nah Saya dekat sama dia Makin dekat Makin dekat Bahkan mungkin Saya bisa bilang Saya pacaran sama dia Mungkin sudah hampir Setahun atau dua tahun Saya dekat sama dia Saya dalam hati saya bilang Dia biasanya temenin saya Untuk ibadah Sekali-sekali Boleh saya temenin dia Ke gereja Dalam hati saya Kemudian hari itu Mau paskah Kemudian saya tanya dia Kamu ke gereja Biasa sama siapa Kemudian dia bilang Saya ke gereja Sendiri Terus saya bilang Saya boleh gak temenin kamu Karena biasa Kamu temenin saya Kali ini Saya gak apa-apa Dia temenin kamu Saya bilang Kemudian Besokannya Saya ke gereja Saya menginjakan kaki saya Pertama kali ke gereja Karena memang orang islam itu Gak boleh masuk gereja Gak boleh masuk gereja Jadi hari itu Saya masuk ke gereja Dengan perasaan takut Sebenarnya Tapi saya pikir Ya udahlah Saya juga gak ngapa-ngapain Saya sudah bilang sama dia Nanti di gereja Saya gak ngapa-ngapain ya Saya duduk aja Saya bilang Kemudian dia bilang Iya gak apa-apa Kamu duduk aja Gak usah ikutin Dia bilang Ya udah Saya masuk ke gereja Hari itu Hari pasca Saya lihat bahwa Saya lihat salib Dan patung semua Ditutup sama kain warna ungu Saya kaget Saya bilang Kok gereja yang saya lihat Di TV Saya lihat Di Mana-mana Bayangan saya tuh Gereja gak kayak gitu Kok gereja ini Bingung gitu saya Kok gereja Gak ada salibnya Gak ada apa Ditutup Kayak kain warna Ungu gitu Ini gereja apa Jadi saya tuh Di dalam gereja itu Saya cuman duduk Saya cuman tengok kanan Kiri Saya lihat Lihat-lihat Isi gereja Jadi saya gak tau tuh Mereka ngapain aja Terus Pastur ngomong apa Saya gak tau Jadi hari itu Saya ke gereja cuman Liatin sekitar-sekitar Saya aja Jadi gak ada yang masuk Sekalipun di otak saya Itu gak ada Jadi hari itu Selesai Dia ibadah Kami tidak ada diskusi Tentang agama Saya tidak tanya Agama dia Tentang Agama dia Saya tidak tanya Di gereja itu Tadi ngapain Pokoknya semua Berlalu begitu aja Saya juga gak mau Nanti dia yang Pengaruhi saya Untuk Mempelajari Kristen Saya gak mau Saya maunya dia Yang pelajari Islam Nah hari itu Setelah hari itu Saya Jalani hidup saya Seperti biasa Normal Saya masih sholat Bahkan saya sholat Masih lima waktu Gak pernah bolong Dan Saya makin Giat Karena saya Ngeliat Gereja begitu Saya pikir Dia harus ikut saya Karena Yang benar Pasti agama saya Agama Islam Pasti yang benar Tapi kami Tidak pernah Berdiskusi Tentang agama Kami tidak pernah Tanya jawab Saya juga gak mau Tahu agama dia Dan dia tidak pernah Bertanya sedikit pun Tentang agama saya Jadi Saya Jalani Hari-hari saya Seperti biasa Tiba waktunya Saya mimpi yang pertama Eng-ing-eng Mulai Mulai Mimpi Tapi terpaksa Saya stop dulu Videonya Untuk kita komentari Kita tahap Bogi sendiri Ini si Bertina Beludak Yang bernama Yuli Dan Dia katanya itu Masih Menjalankan Kewajiban Sholat lima waktu Dan lain-lain Bahasa-bahasa Outten Terus akhirnya Dia pacaran Dan pacarnya ini Mengakui Dia Ngakui Nungguin waktu dia sholat Ini gak masuk akal ini Dan suatu ketiga Karena pacarnya ini Sering Mengantar dia sholat Atau ke masjid Dia mencoba-coba Untuk Sekali-kali Masuk di dalam gereja Nah ini kan aneh Padahal Ustadznya Orang tuanya juga Melarang dia itu Bergaul dengan Orang Kristen Tetapi dia malah pacaran Dengan orang Kristen Dengan niat Memualafkan Katanya begitu ya Ini adalah Ngawur ini Tidak ada kewajiban Seorang muslim Memualafkan orang Tetapi kita Punya kewajiban Menyampaikan Satu ayat pun Satu ayat kita Sampaikan Dan yang selanjutnya Dia juga Apa gak Matanya gak Melai ya Di dalam gereja Itu ada berhala-berhala Di sana Banyak patung-patung Di sana loh itu Apalagi Patungnya juga Agak gimana Begitu ya Seorang laki-laki Di peteng-teng Di tiang Itu Yaitulah patung Bagaimana itu patung Dan dia juga Melihat patung Gak Gak terlalu Kaget Karena apa ya Memang dia Kristen Gitu ya Kristen Terus Di akhir ini ya Di sesi ini Dia langsung mimpi Apa mimpinya ini Kita akan dengarkan Video selanjutnya Ujung-ujungnya ya Ketemu Yesus nanti ini Saya di dalam mimpi saya itu Saya ada di dalam Sebuah gereja Dan saya dibacakan Injil Matius Waktu itu Saya gak pernah tahu Yang namanya Injil itu Ada apa aja Saya gak pernah tahu Jadi setahu saya Dulu waktu saya Ngaji Ustadz saya itu bilang Kitab sucinya Orang Kristen itu Namanya Injil Dan kamu Jangan sekali-kali Kamu pernah Buka Apalagi baca Karena kalau kamu Gak kuat-kuat iman Kalau iman kamu Gak kuat Iblis akan Merasuki kamu Dan kamu Jadi goyah Imannya Dan pada waktu itu Saya udah Saya gak pernah Satupun Sekalipun Saya gak pernah Mau tahu Kitab sucinya Orang Kristen itu apa Isinya apa aja Saya gak tahu Tapi malam itu Saya dimimpikan Dibacakan Injil Matius Saya ingat Tapi saya tidak ingat Ayat berapa Karena saya gak tahu Injil itu bunyinya Seperti apa Saya gak tahu Kemudian saya Bingung Besoknya saya Bingung Saya mesti Tanya ke siapa Saya gak berani Cerita kemana-mana Saya gak berani Cerita ke teman-teman saya Apalagi pacar saya Saya gak berani Saya gak mau Dia itu pengaruhi saya Jadi Kristen Kemudian Kemudian ada satu Teman kerja saya Saya tanya Sama dia Dia orang Kristen Saya bilang Saya tanya Memangnya Di dalam Kristen itu Ada Injil Matius ya Saya bilang Kemudian Dia jawab Iya Kenapa Dia bilang Saya gak berani ngomong Saya bilang Enggak Enggak apa-apa Saya bilang Oh enggak Enggak apa-apa Saya bilang Kemudian Mimpi itu Saya abaikan Saya cuekin Mimpi itu Saya gak Saya merasa Kayak udah Mungkin itu Hanya bunga tidur Saya aja Kemudian Saya jalani lagi Hidup saya Sehari-hari saya Saya masih sholat Saya masih Tadarus Quran Saya masih Baca Al-Quran Kemudian Lama dari situ Saya mimpi Yang kedua Di dalam mimpi saya Kali ini Saya dibacakan Injil Lukas Saya ingat Injil Lukas Tapi saya tidak tahu Ayatnya bunyinya Seperti apa Kemudian Besok Harinya Saya tanya lagi Sama teman saya Di dalam Kristen Ada Injil Lukas Kemudian Dia bilang Ada Dia bilang Oh Kenapa Dari kemarin Kamu tanyain Injil terus Sama saya Saya bilang Gak apa-apa Saya bilang Saya gak mau bilang Kalau saya mimpi Saya gak mau Dipengaruhi oleh Kristen Manapun Kemudian Setelah mimpi itu Saya cuekin lagi Saya abaikan lagi Mimpi itu Saya lupakan Mimpi itu Kemudian Saya jalani lagi Hidup saya Sehari-hari lagi Saya sholat Saya Tadarus Quran Seperti biasa Kemudian Mimpi yang ketiga Datang Dalam mimpi ini Beda lagi Dalam mimpi itu Saya Ulang tahun Dan ulang tahun Saya diberkati Sama pastor Di dalam mimpi itu Kemudian Dari situ Saya mimpi yang ketiga Itu saya pikir Kenapa Saya mimpi Tentang Injil Tentang Saya diberkati Kenapa Saya mungkin Berdosa Sama Allah Saya bilang Saya minta ampun Sama Allah Waktu itu Saya bilang Ya Allah Maafi Ampuni saya Ya Allah Mungkin saya Waktu itu ke gereja Itu dosa Saya bilang Tapi saya ke gereja Itu gak ngapa-ngapain Ya Allah Saya cuma duduk doang Dan saya gak mau Masuk gereja lagi Saya janji Kemudian Tiba waktunya Sholat maghrib Saya ingat Waktu itu Sholat maghrib Saya wudhu Setelah wudhu Saya sholat Begitu sholat Di tengah-tengah sholat Tiba-tiba Saya Gak ingat lagi Bacaannya Saya bilang Gak mungkin Saya lupa Karena setiap hari Saya sholat lima kali Lima waktu Saya sholat Kenapa saya bisa lupa Bacaannya Saya bilang Mungkin saya kurang kusyu Saya bilang Saya pejamkan mata saya Begitu saya pejamkan mata saya Yang tampak Di dalam Itu salib Kemudian saya bilang Astagfirullahaladzim Saya bilang begitu Kemudian Saya wudhu lagi Saya bilang Mungkin Saya Kurang kusyu Ini sholat Saya wudhu lagi Kemudian saya pakai Lagi mukana saya Saya sholat lagi Di sholat yang kali ini Saya tadinya Mungkin bacaan yang saya Ingat Masih agak lebih panjang Tapi di sholat yang kedua Sudah lebih pendek Saya sudah gak ingat lagi Bacaannya Memori saya itu Seperti terhapus Seperti blank Abis ini apa Bacaannya Saya gak tahu Kok gak Saya ulang lagi Bacaannya Berhenti lagi Di situ Saya bilang Saya pejamkan mata saya Lagi Mungkin saya kurang kusyu Saya pikir Saya pejamkan mata saya Salib itu makin besar Beda dari yang tadi Depan Jadi kayak seperti Mendekat sama saya Saya buka lagi Mata saya Kemudian saya Wudhu lagi Wudhu yang ketiga Jadi wudhu Kemudian saya pakai lagi Mukana saya Begitu saya Baca lagi Bacaan sholat Bacaannya lebih pendek lagi Yang saya ingat Setelah itu Gak ada lagi Memori saya Seperti terhapus Seperti blank Gak tahu lagi Habis ini apa Bacaannya Kenapa habis ini Saya gak ingat lagi Kemudian saya Pejamkan mata saya Salib itu Makin banyak Dan makin deket Makin besar Makin deket Saya udah langsung Buka mata saya Saya bilang Saya minta ampun Ya Allah Saya bilang Kenapa kayak gini Kenapa Saya bilang Ya Allah Singkirkan setan Ini dari diri saya Saya bilang Bener kata Kata Ustadz Dalam hati saya Saya gak boleh Gitu Saya gak boleh Masuk gereja Saya pasti akan Dimasuki oleh setan Gitu Dalam diri saya Begitu Saya harus Baca Al-Quran Saya pikir Saya lupakan Sholat saya Karena sepercuma Saya udah gak ingat Lagi bacaannya Saya udah gak bisa lagi Terusnya apa Saya gak tahu lagi Kemudian saya Masih pakai mukena Masih ada Sajadah Saya langsung Baca Al-Quran Dalam diri Dalam hati saya Saya berpikir Pasti setan itu Takut Sama Al-Quran Karena kata Ustadz saya Setan itu takut Sama Al-Quran Saya baca Bacaan Al-Quran Makin saya baca Hati saya Makin sakit Sakit gitu Seperti ada Yang saya tidak Mau Tapi saya paksa Jadi hati saya Sakit Nah ini Mimpi Waktu dia mimpi Ketemu dengan Seseorang Tahu siapa itu Orangnya Dibacakan Injil Matius Tapi dia lupa Bacaannya apa Dan mimpi yang kedua Dibacakan Injil Lukas Tapi juga lupa Dan mimpi yang ketiganya Dia didatangi Oleh seorang Pastor Dan diberkati Katanya begitu Berbanding terbalik Dia waktu Solat Katanya pengakuannya Lupa Ayat-ayatnya Lupa Tidak Tidak masuk akal Bagi kita Dan Waktu mimpi-mimpi Yang selanjutnya Dia wudhu Tapi solat Wudhu Mimpi lagi Solat lagi Ini tidak mimpi Ini solat Waktu dia solat Waktu dia solat Memenjamkan mata Didatangi apa ini Bukan Yesus Tetapi Berbentuk salib Yang semakin lama Semakin membesar Dan semakin banyak Woi Hebu sekali Ini kalau kita masukkan Ke Cerita Indusiar Ataupun Saur Sepu Itu yang rame Kesaksiannya Tipuan-tipuan Tetap berlaku Di Perempuan ini Terutama Ini misionaris Ini sebenarnya Ngaku-ngaku Sebagai seorang muslim Tapi ya Ceritanya kelihatan Banget ini Bohong Dan hancur Dan Satu Ayat pun Tidak dibacakan Di sini Buat teman-teman Yang mungkin Lagi menonton Ini Tolong Di komentari Coba Baca Di Hezkel Ayat-ayat Purnu Di Bible Itu banyak Sekali Nanti teman-teman Bisa ya Komentar itu Ayatnya sekian Di SKL Terutama Yang Menjama-nyama Ataupun Jakar Kuda Dan sebagainya Itu banyak Ayat-ayat Purnu Dipelajari dulu Ning Nanti Kitab-kitab Kitab-kitab yang ada Di Bible Biar kamu Tidak kaget Dengan kitab-kitab Kamu sendiri Itu Di situ Banyak Hal-hal Yang menurut Logika Akal manusia Itu bukan Kitab Itu adalah Dongeng Bukan kitab Suci Tapi kitab Dongeng Kamu Memframing Islam Tetapi Kamu sendiri Tidak tahu Kitab kamu Sendiri Yang bernama Bible Ini Bukan Injil Tapi Bible Kalau Injil itu Sudah Tidak ada Injil itu Tapi Biblos Atau Bible Di situ Terdapat Bermacam-macam Dari Injil Lukas Injil Matius Eskil Dan sebagainya Nah itu Coba dipelajari dulu Biar kamu tahu Apalagi Tuhan kamu juga Pernah sekolah Dipelajari dulu Di situ Kenapa Tuhan kamu itu Sekolah Baik Teman-teman Kita saksikan Video selanjutnya Makin sakit Makin saya baca Makin sakit Makin sakit Makin sakit Makin sakit Mata saya Makin ngembeng Air mata Sampai tulisan Di dalam Al-Quran itu Saya gak bisa lihat Ketutup semua Sama air mata Saya bilang Saya kenapa Kenapa saya Baca Quran Saya gak bisa Karena hati saya Sakit Makin saya baca Saya makin Hati saya gak terima Saya gak boleh baca Kayaknya Solah-olah Seperti itu Saya solat Udah gak bisa lagi Saya udah gak apa lagi Bacaannya Saya udah gak tahu Terusannya apa Kemudian Saya jatuh Tersungkur Di atas ajada Saya nangis Waktu itu Semalaman Saya nangis Saya bilang Saya minta ampun Sama Allah Saya bilang Saya bingung Saya udah gak bisa Solat lagi Saya ulang lagi Begitu masuk Waktu Isha Jadi abis maghrib Isha Saya solat lagi Saya wudhu lagi Saya udah gak bisa Solat Baru Baru Allah Akbar Saya udah gak tahu lagi Bacanya apa Saya bilang Saya Gimana Gitu Akhirnya saya Beranikan diri Saya untuk Siapa Yesus itu Kenapa Saya bisa sampai Kayak begini Gitu Karena di dalam Penglihatan saya Di atas Salib itu Ada Yesusnya Jadi saya pikir Kenapa Saya bisa jadi Kayak gini Akhirnya besoknya Saya Saya gak cerita Sama siapapun Saya pendam Pendam mimpi itu Sampai saya gak bisa Solat Saya cuman Pendam dalam diri saya Kemudian Saya Besoknya Saya tanya Sama temen saya Sama pacar saya Saya bilang Kamu di rumah Punya injil gak Karena saya gak tahu Kitab suci orang Islam itu Eh orang Kristen itu Namanya apa Saya tahunya injil Kamu punya injil gak Di rumah Ada Saya mau pinjem Saya bilang Kenapa Gak apa-apa Saya cuma mau pinjem Saya bilang Dia kasih pinjem saya Besok saya bawain Dia bilang Saya pinjem Saya bawa pulang ke rumah Nah setelah hari itu Saya gak bisa solat Saya gak berani cerita Sama orang tua saya Jadi setiap waktu solat Saya cuma wudhu Masuk ke kamar Saya kunci pintu Jadi orang tua saya Tahunya saya solat Padahal di dalam kamar itu Saya baca Injil Nah di dalam Di dalam injil itu Yang saya pinjem Saya baru lihat Namanya ini Bukan injil Tapi alkitab Saya baru tahu bahwa Kitab suci nya bukan injil Tapi alkitab Dan dulu saya ingat Waktu usat saya bilang Jadi Kitab suci yang paling benar Itu adalah Al-Quran Yang turun langsung Dari Allah Yang diwahyukan langsung Kirmannya langsung Dari Allah Sedangkan injil itu Ditulis oleh manusia Dan sudah direvisi Awal mulanya Perjanjian lama Kemudian direvisi Jadi perjanjian baru Jadi kitab suci macam Apa yang direvisi Sedangkan Al-Quran itu Tidak pernah direvisi Jadi pada saat itu Saya lihat Alkitab saya buka Ternyata di dalam Alkitab itu ada Perjanjian lama Dan perjanjian baru Jadi bukan direvisi Isinya berbeda Perjanjian lama Itu sebelum Yesus ada Perjanjian baru itu Setelah Yesus ada Bahkan ternyata Yang dibilang Kitab suci nya Namanya injil Injil itu sebenarnya Cuma bagian dari Alkitab Disitu saya cuma Loh Kok beda Sama yang usat saya ngomong Saya bilang Dari situ saya Mau tahu Isinya itu apa Kemudian Saya taunya dulu Tuhan yang orang Kristen Itu tiga Tuhan Bapak Tuhan anak Dan Tuhan ibu Ternyata saya baca Tuhannya satu Di dalam Alkitab itu Tuhannya satu Kenapa jadi tiga Tiganya dari mana Saya makin mau Baca Alkitab Saya jadi mau tahu Jadi dulu saya dapat cerita Bahwa yang disembeli Oleh Nabi Ibrahim Itu anaknya namanya Ismail Tapi saya baca di Alkitab Namanya Ishak Dari situ Awal mula Saya mau tahu Isi Alkitab itu Sebenarnya apa Nah dari situ Saya baca Saya cari kisahnya Di Alkitab Ada ketemu Tapi namanya Abraham Bukan Ibrahim Saya tahu bahwa Ada kadang-kadang Perbedaan nama Katanya dulu gitu Saya baca di Alkitab Kisahnya utuh Jadi dari Abraham itu Belum mempunyai anak Sampai Yang disembeli itu Ishak Semua ceritanya utuh Saya baca di Alkitab Tanpa saya Bantuan dari orang lain Untuk menjelaskan ke saya Saya sudah tahu Ternyata jalan ceritanya Begini Jalan kisahnya seperti ini Kemudian saya mau tahu Dari sisi Al-Quran Nabi Ibrahim itu Siapa yang disembeli oleh dia Akhirnya saya Buka Al-Quran Terjemahan Jadi hari itu Karena saya udah gak bisa Sholat lagi Setiap kali waktunya sholat Saya cuma bedah Saya cuma samain Antara Alkitab Sama Al-Quran Di Al-Quran Saya tidak bisa Dapat Kisah Nabi Ibrahim Kemudian Begitu juga Saya cari lagi Besoknya Saya cari lagi Kisah Nabi Musa Saya cari di Alkitab Saya ketemu rangkaiannya Saya ketemu kisahnya Kemudian Saya cari lagi di Al-Quran Nabi Musa Seperti apa Gak ada Jadi apa yang saya cari Apa yang dulu Ustadz saya ceritain Saya cari di Alkitab Kisahnya ada Tapi saya cari di Al-Quran Gak ada Jadi saya jadi makin Mau tahu gitu Tentang Alkitab Pada waktu itu Setahun berlalu Saya gak punya Saya udah gak sholat Setahun Mungkin setahun lebih Tapi satu tahun itu Saya tidak Pegang agama apa-apa Jadi saya juga Belum mau Kristen Karena saya gak tahu Saya cuma baca Alkitab aja gitu Saya gak cerita Sama siapa-siapa Saya cuma pendam sendiri Tapi saya udah gak mau sholat lagi Satu Saya udah gak bisa sholat Yang kedua Saya merasa Saya dibohongi Selama ini Saya ngaji itu Saya dibohongi Jadi dari situ Saya Seperti Hati saya itu Seperti kosong Saya bilang sama Tuhan Saya bilang waktu itu Doanya begini Tuhan Saya gak tahu Tuhan yang mana Yang benar Tapi saya gak bisa Kayak gini Saya gak bisa Hidup saya itu Tanpa Tuhan Tanpa pedoman Tanpa pegangan hidup Saya gak bisa Saya bingung Mau berdoa Siapa Saya bilang Tapi kalau memang Tuhan Mau saya ikut Tuhan Saya ikut Saya bilang Kemudian Hari Minggunya Saya Saya perasaan saya Saya mau ke gereja Karena saya Cuma pernah ke gereja Katolik Waktu itu Sekali-kalinya Saya beraninya Cuma ke gereja Katolik Karena saya tahu Gereja Katolik Masuknya lewat Pintu mana Dan saya gak perlu Tanya sama siapa-siapa Saya gak perlu Tanya siapa-siapa Saya cuma duduk Jadi saya masuk Ke gereja Katolik Kemudian di gereja Katolik Saya baru Duduk Saya perasaan saya Kayak rindu Kayak seneng Ada di situ Saya tangis Haru Karena menurut saya Saya kayak ketemu rumah saya Pikir saya begitu Waktu itu Saya seneng Ada di dalam gereja Saya seneng Jadi setiap minggu Saya masuk gereja Saya sendiri Gak sama teman saya Gak sama pacar saya Saya sendiri Saya masuk gereja Saya cuma duduk Terus saya udah mulai ikutin Mereka berdoa Saya ikut berdoa Seperti itu Tapi Saya belum tahu Saya mesti apa Tapi setiap minggu Saya ke gereja Saya bohongin orang tua Saya Saya bilang Saya pergi Main Atau ketemu teman saya Padahal saya ke gereja Sampai Berlalu Setahun Lebih Mungkin setahun lebih Saya sudah jalani Setiap minggu Saya ke gereja Tanpa Saya ngomong Sama orang Sama orang tua saya Saya gak ngomong Saya cuma Tapi saya tahu Orang tua saya Sudah mulai curiga Sampai pada akhirnya Dia nemuin Alkitab Di dalam kamar saya Dan dia robek Alkitabnya Saya tahu Dia robek Alkitabnya Kemudian Saya bilang Tuhan Yesus Saya bilang Saya cuma mau Ikut Tuhan Saya bilang Gak apa-apa Alkitabnya dirobek Saya bilang Tapi saya percaya Tuhan Yesus Tetap pegang saya Saya bilang Jadi waktu itu Saya minta kekuatan Setiap ke gereja Saya minta kekuatan Dari Tuhan Tuhan Berikan saya kekuatan Untuk bicara jujur Sama orang tua saya Karena saya gak Gak berani Dalam sisi manapun Kalau saya ditanya Saya gak berani Untuk bilang ke orang tua Saya gak berani Tapi Setiap minggu Saya bawa Dalam doa Setiap saya ke gereja Saya bawa Dalam doa Tuhan Yesus Berikan saya kekuatan Untuk saya bicara jujur Sama orang tua saya Kalau suatu hari Orang tua saya Tanya Sama saya Jadi saya Udah Melewati Puasa yang kedua Jadi puasa yang pertama Saya Gak puasa Tapi juga saya gak ke gereja Saya masih cari tahu Tentang Siapa itu Tuhan Yesus Dari Alkitab Kemudian tahun kedua Masuklah bulan Ramadhan Di hari yang pertama Jadi di bulan Ramadhan itu Saya udah gak puasa Jadi Di Di Ramadhan itu Saya gak bisa bohong Kayak hari-hari yang biasa Yang saya wudhu Kemudian saya masuk Ke dalam kamar Saya konci pintu Orang tua saya Tahunya sholat Tapi Untuk bulan Bulan puasa Saya gak bisa Karena dia ada Sholat berjamaah Di masjid Dan saya udah gak bisa Sholat lagi Akhirnya ujung-ujungnya Maka ketebuk Dia dibaptis Dan menjadi orang Kristen Demikian ya teman-teman Saya serobut disini Komentarnya Saya tumpuk dengan suara kita Yang belum subscribe Tolong di subscribe Agar channel ini berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yul Yul Kamu udah gak sholat Udah gak puasa Kamu mau jadi apa Saya gak tau Saya punya kekuatan apa Saya bilang gini Sama orang tua saya Ma Saya minta maaf Sama mama Saya udah gak ngejalanin Sebagai Islam lagi Sebagai Muslim lagi Saya sekarang Mau ikut Yesus Saya bilang Saya mau jadi Kristen Dan hari itu Mama saya langsung nangis Ke lantai Dia langsung Jatuh Tapi dia nangis Saya tau Bapak saya Nangis Keluar air mata Matanya Dia Dia Basu Dia pegang Dia pegang matanya Kemudian bapak saya Cuma bilang gini Kamu gak inget dulu Waktu kecil Kamu Dibawa-bawa Sama mama kamu Jualan sayur Kamu digendong Sambil jualan Sayur Supaya untuk Sekolahin kamu Kamu gak inget dulu Bapak itu Sampai kuliah bangunan Sekolahin kamu Hari itu Saya nangis Saya bilang Saya minta maaf Saya udah coba Tapi saya gak bisa Saya tetap Dalam hati saya Saya mau Jadi Kristen Saya mau ikut Yesus Saya bilang Hari itu Bapak saya Akhirnya Ngomong Dan saudara-saudara saya Yang lain Bule saya ngomong Kamu sendiri Yang akhirnya Buka identitas kamu Kamu memang Bukan anak saya Malam itu Orang tua saya Akhirnya buka Bahwa saya bukan anaknya Kamu sendiri Yang buka Kamu sendiri Yang buktikan Bahwa kamu Bukan anak kami Kalau kamu Bersikeras untuk Jadi Kristen Kamu udah gak bisa Lagi tinggal disini Saya bilang Waktu itu Malam itu Saya cuma bilang Iya Gak apa-apa Saya bilang Kemudian saya Bereskan baju saya Saya cuma Boleh Muat Satu ransel Karena paginya Saya harus kerja Tetap Saya harus kerja Begitu Saya kerja Saya cuma bawa ransel Dan saya gak cerita Sama teman saya Siapapun Saya gak cerita Karena saya gak tahu Saya mau pulang kemana Saya ngomong Sama pacar saya Waktu itu Saya Diusir dari rumah Loh kenapa Dia sendiri gak tahu Saya bilang Kalau saya mau ikut Saya mau jadi Kristen Saya mau ikut Yesus Dia kaget Karena saya gak pernah Cerita sama dia Kenapa kamu Begitu cepat Maksud dia Kenapa Begitu beraninya Secepat itu Kamu tiba-tiba Langsung Padahal kamu gak punya Persiapan Maksudnya dia Seperti itu Tapi saya bilang Saya udah gak bisa Saya sudah Janji sama diri saya Begitu saya ditanya Saya mau jujur Saya bilang Saya mau orang tubuh Kemudian Dia bantu saya Cuma cari kos-kosan aja Kos-kosan wanita Waktu itu Jadi baju yang saya bawa Hanya baju kerja Dan baju harian Cuma beberapa potong Sisanya Saya tinggal Semua Padahal semua orang Udah bilang Bahwa Saya lah anak Anak tunggal Di keluarga saya Saya tinggalin Semua Kemudian Setelah itu Gak lama dari situ Saya kecelakaan Waktu itu udah pengen Natal Saya gak bisa jalan Jadi kaki saya tuh Kecelakaan motor Kaki saya tuh Luka gitu Dari dengkul Sampai mata kaki Kemudian Tangan saya juga Jadi hari itu Natal Saya di kos-kosan Saya gak bisa jalan Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video